Intro Sobat IPB, siapa yang tidak kenal Dualse Joli, Tahu dan Tempe? Seperti yang kita tahu, kedua makanan ini berbahan dasar kedelai. Di Indonesia sendiri, tingkat konsumsi kedelainya cukup tinggi. Tapi hal ini tidak sejalan dengan ketersediaan kedelai dalam negeri, karena sampai saat ini Indonesia masih mengimpor kedelai. Menanggapi hal ini, inovator IPB University berhasil menemukan teknologi budidaya kedelai yang diberi nama BJA Kedelai. Apa sebenarnya BJA ini? Yuk simak tayangannya. IPB University bersama para pakar terus berinovasi. Kali ini, Prof. Munif Gula Mahdi, Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University, berhasil menemukan teknologi budidaya kedelai yang diberi nama Teknologi Budidaya Jenuh Air atau BJA. BJA merupakan metode penanaman dengan pembuatan saluran air yang berukuran lebar 30 cm dan dalam 25 cm, di sekeliling petakan lahan dan kedalaman muka airnya 20 cm dari permukaan tanah. Dengan ukuran bedengan 4 meter. Inilah yang menjadikan BJA Kedelai berbeda dengan metode menanam kedelai biasanya. Pada teknologi BJA, saluran yang dibuat dapat menciptakan kestabilan lingkungan dan menjamin ketersediaan air. Tapi, bagaimana hal ini bisa terjadi? Jadi, sistem kerja dari budidaya jenuh air ini adalah memberikan irikasi terus-menerus di bawah permukaan tanah, sehingga lapisan di bawah perakaran jenuh air. Kondisi yang seperti ini menjadi bagus untuk daerah-daerah pasang surut, karena persoalannya ada di keracunan pirit. Jadi, jika kondisi kering, maka pirit teroksidasi. Dan kalau teroksidasi, pH bisa ke bawah. Aluminium yang tadinya diem, tereksitasi keluar dan akan meracuni tanaman. Berdasarkan hasil penelitian, produktivitas teknologi BJA di lahan pasang surut lebih tinggi daripada metode konvensional. Misalnya saja, pada skala penelitian, produktivitas dapat mencapai 4,6 ton per hektare. Penerapan di lahan petani pada area 500 hektare di lahan pasang surut, produktivitasnya dapat mencapai 2,5 ton per hektare. Sedangkan rata-rata nasionalnya hanya 1,5 ton per hektare. Peran akademisi adalah menjadi pendamping di lapangan dan akhirnya tersosialisasi. Kemudian, peran dari bisnismen adalah memberikan bantuan kegiatan-kegiatan riset kecil-kecilan untuk diberi pendanaan. Kemudian, bisnismen juga melakukan off-taker, memberikan fasilitas pemasaran. Peran dari goberman, pemerintah, pemerintah Jambi memfasilitasi penggunaan traktor, kemudian harvester, dan dryer yang ada di lapangan. Peran dari komuniti adalah petani. Petani diharapkan mengikuti SOP standar operasional prosedur yang sudah kami bersiapkan. Dalam mendukung teknologi BJA, tidak cukup sekedar mendapat dukungan dari berbagai pihak. Diperlukan juga tata kelola kawasan produksi BJA, ketersediaan benih unggul, dan sarana produksi lainnya, serta jaminan pemasaran. Hadirnya teknologi BJA ini, panen kedelai akan lebih baik dan dapat mengatasi problem kelangkaan kedelai yang terus berulang. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan nyalakan notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan tayangan terbaru IPB TV. Terima kasih sudah menonton!